Nah semuanya, seperti inilah suasana Varel Prayoga konser ya di malam penggalanan dana amal dan banyak sekali penonton yang menyaksikan penampilan Varel dan tentunya banyak penonton yang menunggu kehadiran Varel konser kali ini ya teman-teman di malam ini walaupun di kuih hujan sore tadi sempat deras namun antusias warga ingin menyaksikan penampilan Varel sangat besar teman-teman ya sampai akhirnya pada saat Varel konser dengan empat buah lagu banyak penonton yang sangat histeris dan bersorak gembira teman-teman dan lagi perlu diketahui ya sobat ngeluyur setelah Varel Prayoga ini selesai konser selesai menyanyikan beberapa lagu Varel turun dari atas panggung dengan digendong ya bapak polisi karena ini banyak warga atau masyarakat ingin mendekat ke Varel yang sedang turun dari atas panggung ya teman-teman kemudian setelah Varel digendong polisi ya diamankan lah dari warga yang ingin berebut menyapa atau bersalaman atau sekedar apalah terhadap Varel maka kemudian Varel dimasukkan ke dalam mobil polisi ya dan setelah Varel dimasukkan ke dalam polisi masih banyak warga, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendekat mobil polisi teman-teman tentunya hanya ingin menyapa mungkin ingin melihat lebih dekat lagi tentang Varel ini terlihat jelas ya ibu-ibu masih menghampiri mobil polisi mendekat walaupun sebenarnya mobil polisi langsung meninggalkan lapangan atau arena konser kemudian setelah terlihat Varel keluar dari arena lapangan banyak penonton yang juga ikut membubarkan diri teman-teman ya kita lihat ini penonton banyak yang ikut pergi meninggalkan lapangan meninggalkan arena konser padahal masih ada artis yang masih bernyanyi ya di belakang Varel ini kondisinya masih kurang lebih pukul setengah sembilan mungkin ya jadi suasana penonton sudah membubarkan diri untuk konser ini dihadiri juga oleh Reni Farida namun antusias warga saat melihat konser terlihat sangat menunggu kehadiran Varel ya teman-teman jadi sangat penasaran dan mengelulukan Varel pra-yoga untuk bernyanyi jadi seperti inilah suasana penonton yang hilir mudik pergi meninggalkan lapangan dan pulang ke rumah masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati